Buahnya lagi sakit perut tadi gitu ya? Iya, makanya gue penasaran nih kalau misalkan Toret Buya kita mau interview. Oke, masih aman. Oh masih aman berarti ya? Masih aman. Iya, si Triple G berarti main kanan karena dia juga notice. Enggak ada RRQ, kita main aman kanan aja. Mengingat dia di atas. Notice juga kalau hadiah nih. Iya kan? Gak boleh sembarangan. Betul, betul, betul. Onyx sih bukan hal yang harus lu all in gitu ya? Iya. Wah, wah, wah. Bisa juga lu langsung all in ke Onyx juga ngeri juga pak. Berarti kok salah? Karena kalau Onyx yang dapet ya Onyx yang geser lu. Iya. Langsung instant itu di satu round. Atau kalau lu sama-sama rugi yang untungnya lebih ketorat. Betul. Torat di atas sih tadi udah bisa eksekusi next turn-nya dengan cukup baik ya? Iya. Dan sekarang perang yang sama masih sama homeboys di arah Grave Labs. Ini kelihatannya Grave Labs gak terlalu... Gak terlalu kayak tadi lah. Kalau tadi aktif banget tiba-tiba Buriram datang. Tapi ini enaknya adalah dia benar-benar pure. Satu tim lawan satu tim aja nih. Ya, jadi satu lawan satu. Tapi yang megang kunci kemenangannya justru lebih ke arah tim yang berada di dalam juga gitu. Karena ada yang namanya vending machine yang bisa digunakan ya. Benar-benar dan homeboys however walaupun dia bermain dengan tempo yang sedikit diturunkan karena dari player ranking esportsnya juga agak rontok dikit tadi harus di-reframe lagi. Tapi dia udah hilang dua player dan homeboys malah jadi luntang-lantung gini. Homeboys sih udah luntang-lantung banget tuh kan. Mau kemana ketemu siapa? Mau kemana ketemu siapa? Dan udah jadi kayak gak bisa sih maksain lu di blue zone tuh gak bisa. Dan gue ngeliatnya kayak homeboys ini padahal waktu mereka di Varang itu gak selembek ini juga gak sih? Benar. Iya kan? Benar. Tapi kayak kenapa pada akhirnya mereka menjadi seperti ini guys? Kira-kira menurut kalian nih apa yang tuh jadi ya guys ya? Dan dia oke. Dia sekarang belajar dari kesalahan. Dia baliknya benar-benar lewat pinggir. Dan udah gak mau dipaksain tuh ke arah DK Square. Even DK Square dia gak mau paksain DK Square. Jadi udah luntang-lantung di pinggir pantai aja. Namun kita lihat sekarang aksi selanjutnya. Dari Every Radicals return. Bersama dengan kawannya Russ. Menjadi korban dari kejaman ranking esports. Gokil banget. Ranking esports sudah panen 4 poin eliminasi di awal-awal. Oh jadi dari homeboys ini ditinggal sama JSB dan juga X-Roy-nya. X-Roy-nya masuk ke X-Man. Oh my God. That's why bro. That's why. That's why. Dan Onyx seperti biasa menjadi pencegal handal harusnya. Di sini gak ada alasan Onyx gagal. At this point Onyx gak punya alasan buat dia gagal lawan Every Radicals. Based on dia punya posisi bagus. Based on dia punya prediction. Kalau bakal ada orang yang datang dari situ bagus. Nah tapi ini dia Jack Tings. Barusan Jack Tings nih. Ini Jack Tings nih kalau ke pick off nih. Nih 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 nih. Ah. Kelamaan. Menurut gue Void kelamaan. Kalau gue di posisi point. I can guarantee you gue bisa ngedamag Jack. Iya. Tapi kayaknya ada pertimbangan juga. Kalau gak one hit one kill. Si Voidnya juga agak takut nih ya. Iya. Takut posisinya kedeteksi. Dan pada akhirnya tidak menguntungkan. Eh. Nah ini point gue. Kenapa gue harus nembak Jack sekarang. Karena sebenernya gak ada bedanya. Lu ulur. Ya lu ngasih kesempatan player yang lu lihat. Barusan yang lainnya untuk ngebackstep lu. Iya benar. Benar-benar. Dan pada akhirnya. Cukup mudah ditumbangkan sama Oniknya nih. Ya. Everyday kill. Dua game. Kayak. Benar-benar gak banyak bicara men. Ternyata. Padahal di hari pertama. Gue cukup kagum. Kagum. Poco. Oke baiklah. Rush tapi sayangnya berhasil di takedown disana. Iya. Bertemuan dengan tim Flash kali ini. Coba untuk bergerak lagi. Yanbin harus ditumbangkan. Tapi kondisi pukar satu masih terjadi. Granat dilemparkan. Mercy. Berhasil mendapatkan seorang Shin juga. Tapi Lim tidak bisa diselamatkan lagi. Deer juga menyusul. Menyisahkan seorang Mercy. Yang harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Yang berada di depannya kali ini. Coba untuk mengeluarkan satu senjata. Yang menggunakan double barrel shotgun. Tapi. One on one situation ya. Mercy. Terus nyata tidak bisa. Gue speechless sih. Karena gini sebenarnya. Poco Star tuh sering banget ada disini. Di deket launchpad ini. Dan dia emang tau banyak banget orang-orang yang bakal dateng kesini. Di lokal pun demikian. Tapi dia. Yang gue sedikit sayangkan. Dipaksa perangnya dihajar di dalam. Itu sih yang jadi agak gak nguntungin. Dan jadi minim. Opsinya untuk plan yang. Dadakannya tuh jadi gak ada. Kayak tiba-tiba mau cabutnya tuh gak ada. Lu udah terlanjur dikurung di dalam soalnya. Ditambah lu mau main ngandelin lip. What the? Itu Sming bro. Itu Sming di arena tuh kayak gitu tuh. Sming tuh S-nya snapper. Iya. Snapper yang bikin lu mingkem pasti ngeliatnya ya kan. Gila bro. Gila bro. Itu ngeri banget Sming. Gak salah rambutnya biru. Bener. Apakah ini kode? Kalau di media kan gitu. Ini kode mau ke tim ini ya? Padahal mah dari arena rambutnya udah biru. Udah biru ya. Tapi gue aduh. Agak. Nah tuh kan liat. Gak nothing akhirnya. Yang di. Yang di menangin dari tim Flash. Gak. Jadi gak dapet apa-apa juga. Lu dapet pokok star. Tapi tim Flashnya jadi kayak bingung gitu. Siapa? Maksud gue di international turnamen. Pakai mobil itu tuh. Mobil penculik anak itu tuh. Gak ada bro. Udah pusing bro. Gak punya jalan lagi kayak mereka barusan tuh. Dan sebenernya hal itu juga terjadi. Karena mereka terburu-buru untuk cabut dari fight yang udah terjadi satu. Yang kedua. Yaudah. Kayak mereka coba untuk ngambil posisi yang paling aman. Geraknya ke daerah bawah. Dan itu pun sebenernya belum aman juga. Mereka gak mikirin yang dari DK Square. Mereka gak mikirin yang gak usah jauh-jauh DK Square deh. Yang dari Graflaps. Yang gerak ke arah kanan ya kan. Nah ini sekarang si CGGG lagi jadi RRK tadi. Dia gerak pelan-pelan lewat bawah. Dan Onyx sekarang pelan-pelan lagi coba mengegam apa yang emang pantas dia gengam. Karena dia udah tau sekarang di detik segini, menit segini. Orang-orang Graflap tuh udah belok semuanya. Udah pada nyebrang ke pulau seberang di deket Farm Topia. Tapi Onyx sebenernya masih bener-bener memastikan juga. Apakah ini udah bener-bener ditinggalin atau enggak. Karena harusnya sesaat lagi dia bakal jumpa sama satu player dari PISports. Dan ini dia, tutor untuk naik ke atas. Tanpa lu harus pake launchpad. Nice. Ini bahaya ini. Iya. Aduh. Ini mah. Ini mah. Ini kayak mereka udah tim yang bukan nothing to lose lagi. Nothing to improve. Iya, ini sama Bang Surya tuh yang gitu-gitu langsung di snap sih. Iya, bro. Iya kan. Orang depan aku bang. Dan ini dia. Kita bisa lihat gimana Hoang Ah. Juga udah terpantau sama Kiba. Tapi malah ngasih tembakan itu. Oh, semata-mata untuk ngusir view angle lawannya dari temennya ya. Benar. Dan don't cry. Sayangnya dia menang. Gue gak ngeliat gardu tadi lebih pede sih. Secara posisinya emang gardu jelek sih. Dari atas lawan yang bawah gitu gardu jelek sih. Palahnya kelihatan duluan. Udah pasti pelurunya kena langsung. Dari arah Nero. Kecuali dia nonjok sambil mukul ya. Kenapa tuh? Iya kan begitu makin jauh tuh. Oh iya, benar, benar, benar. Itu details-details yang gak semua orang notice tuh. Dan kalau kita lihat. Di sini Onyx udah kehilangan gardu. Dan ingat ya. Onyx biasanya masuk late game. Kalau mereka bisa dapetin buya itu mereka gak ada cacat. Mereka lengkap 4 orang. Betul. Mereka cosplay jadi kayak Poco Star versi JRC dulu. Betul, betul. Tapi ya Onyx juga punya banyak cara untuk kembali ke game. Iya kan? Nah, tapi sayangnya. Orang-orang yang baru dihidupin juga tadi sempat ke notice. Dikeker di sniper. Oh wow, hal yang sama juga dilakukan sama Alif. Dari homeboys. Homeboys berhasil kembali lagi ke game. Ya ampun main kucing-kucingan. Ini mah satu puteran. Kayak lagi di GBK ini. Ini P.I.Sports lagi. Emang benar-benar lagi sedesperit itu. Kayak mereka satu orang aja dikejar sama mereka. Iya, dikejar sampe benar-benar kayak lagi jogging di jogging track Senayan ini mah. Iya, yang muternya cuma setengah lapangan upload story-nya 12 biji. Iya, itu tuh. Bisa, bisa, bisa terus. Terus kayak langsung itunya tuh ya kan. Aplikasi yang itu tuh. Lu udah muter berapa, bakar kalori berapa tuh ya. Iya, iya. Ah, lu. Iya kan? Dan sekarang kita lihat. Sepertinya gue gak ngeliat Jeffy kayak E-Arena sebelumnya sih. Padahal maksudnya orangnya orang yang sama. Tapi gameplay-gameplay yang berbeda banget. Karena kalau lu ngomongin E-Arena. E-Arena juga punya variable main di atas sebenarnya. Ketemu torah. Tapi dia sekarang gak main di. Gak exact main di atas sih kayaknya tadi ya. Iya, limitnya main gak sih? Oh ini main. Main, main, main. Padahal limatnya main kan. Kalau misalkan limit gak main mungkin lagi nge-coach di torah gitu. Benar. Benar, itu kembarannya lebih terasa ya. Dan Darko. Oh my God, pertukaran. Yang cukup mendebarkan. Aduh, ini ada tiga skenario yang berbeda. Aduh. Iya, ada red. Ada reverse red bro, ternyata bro. Aduh. Lagi tembak-tembakan sama homeboys. Terus juga dia ternyata lagi tembak-tembakan sama JV Esports. Homeboysnya. Wah, ente banget ya. Ente banget ya. Ya, satu game udah dibuang. Tapi kalau kita ngomongin berarti kayak percentage mereka masih oke banget. Mereka masih 70% oke. Iya, iya, iya. Tapi udah gak di angka 80 katas. Udah 89 udah gak, 80-90 udah gak. Oh iya. Ini yang masih megang streaknya masih di onik aja. Tapi kalau lu liat tuh, F-nya aja udah ada di atas ono. Iya, iya, itu udah mode yaudah gitu ya kan. Yang penting placement. Bismillah placement. Dan sekarang, gimana CGGG punya kesabaran itu. Bahkan dia gak langsung exact masuk ke dalam zona. Tapi bener-bener di pinggir. Nah ini, CGGG biarin aja kayak yang Skylar pernah bilang. Biarin CGGG yang bersih-bersih. Abis itu lu masuk ke dalam zona aja. Main kayak ala-ala Brazil aja. Iya. Tadi juga kan sebenernya onik kalau langsung masuk ke dalam zona gak ada halangan tuh. Iya. Tapi dia lebih milih untuk coba main di atas. Gue tau sih sebenernya poinnya. Kalau lu liat kan, harusnya mereka masih punya mini launchpad. Masih punya portal go juga. Mereka gak mau terlalu cepat masuk ke dalam. Takut di backstab dari belakang. Tapi justru yang mereka takutin itu terjadi karena mereka bermain seperti itu, Pak. Oh iya, iya itu jadi reverse psychology yang akhirnya gak untungin buat mereka. Yang mana sebenernya gue juga ngerti kenapa mereka gak mau langsung straight masuk ke tengah. Karena emang tricky-nya next to the right gitu. Lu ke tengah duluan, lu jadi santapan duluan. Makanya tadi that's why PocoStar juga mengalami hal serupa kan. Iya. Iya kan untuk jaga. Lu emang punya mental itu untuk bermain di tengahnya gitu ya. Iya. Kayak Magic Squad. Betul. Betul. Kayak Buriram. Untuk punya durability tempur yang banyak banget opsinya gitu. Iya. Wah. Nah ini juga Peter nih ngeri nih. Peter sama One More sih. Iya, iya. Bener, bener. Peter One More itu dua orang yang cukup mengerikan. Dan ini dia. B1. B1 teranyar abad ini. Wah. Respect. Anda jangan macam-macam Orgus. Iya, dia genjreng. Kalau lu sini gua genjreng. Kalau kata. Gardu ya. Tau gak sebenernya dia kalah tau Orgus itu. Gak memang. Orangnya Agus. Wah itu girl lagi. Lucu lagi. Soalnya dia kalah sama Onik tuh barusan. Karena Orgus artinya orangnya Agus. Agus tau bulat guys. Entegus, entegus. Mantep-mantep. Gak sia-sia lu mancing. Banyak udah kenalan lu ternyata ya ampe Thailand. Ampe Thailand jauh loh. Kelas, kelas, kelas. Tapi ini masih nguntungin untuk Onik. Karena tadi si Gardunya menang di atas loh. Betul. Karena Gardu masih ada di zona selanjutnya harus ya. Oh iya, iya. Ya tentu saja. Dan ini menjadi malapetaka buat orang-orang yang nah. Nah yang kececeran gitu tuh. Iya ini jadi makanan CGGG banget sih. Buat orang-orang yang kayak. Masih gerak-gerak gak penting. Padahal udah waktunya masuk zona. Gue bisa sampaikan tadi. Jevi itu bener-bener sangat berbeda. Playstylenya. Kayak gue ngeliat E-Arena waktu dia main di Next Era di Tramain Internasional sebelumnya sih. Sayang banget. Gue gak ngeliat kualitasnya E-Arena pada zamannya sih. Ya itu yang gue bilang kayak. Meta berubah. Orang juga berubah kuatnya gitu ya. Jarang banget ada yang bisa kayak Buriram United. Iya, iya, iya. Wah, wah, wah. Ini gue pengen ngeliat gimana sisa player. Nah, nih. Tadi-tadi gue kayak ngomong-ngomong sisa player dari Facebook. Oh, udah ada. Udah lengkap lagi. Tapi ya ini. Minim opsi banget. Minim opsi banget. Bener-bener kayak gak ngapa-ngapain, men. Bener-bener kayak nembakin balik enggak. Anjir, ini Adin aja tuh masih mau ngide lho disitu lho. Masih mau coba ngepik lho, Adin lho. Se-Se-Adin aja ya. Se-Adin gitu. Masih mau pede ngepik lho, Adin tuh. Ini P.I. Sports sih gak ada berani-berani ngepik. Tadi sih maju pake Tatsu-nya sih lumayan nonsen jujur aja. Tapi kalau lu ngeliat dari sisi apa yang terjadi dengan P.I. Sports, menurut lu apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Ragu mereka. Menurut gua keliatan banget mereka ragu. Rental yang kena nih. Enggak satu suara. Dan udah pasti minim komunikasi tuh. Udah diem-dieman tuh main tuh gue yakin. Iya, iya. Udah kayak eh suka-suka lu deh. Iya, iya. Udah sunyi banget tuh sunyi. Bahkan suara orang jalan aja tapak kakinya di luar kedengeran ya. Ketimbang suara komunikasi lu. Aduh. Men. Men. Sumpah itu bukan hal yang menyenangkan jujur. Itu udah di situasi yang gue yakin itu pasti sunyi tuh minim komunikasi. Karena kalau lu berisik, lu saling ngomong, saling nyatu. Komunikasinya gak gitu sih pasti hasilnya. Lihat-lihat Peter ketika satu orangnya enok. Nariknya langsung kayak gitu pak. Iya, iya, iya. Langsung mundur. Iya, karena dia notice. Nih, nih, nih. Gue ditembak dari yang bawah. Gue regroup. Dan temen-temennya langsung notice. Pun kalau misalkan dia ditembak. Dia bisa dapet backup. Dan ini dia diamond. Wow, dua orang sekaligus. Tiga gluol langsung dibuka. Wow. Dapet satu masih loncat. Dan dia bisa backup nameless. It's such a big deal. Dan oh sayangnya nameless langsung jumpa Peter. Tapi kita lihat Peter. Masih. Oh, aduh diamond. Gluolnya cepet banget dari Peter. Membuat dia masih berhasil selamat. Luar biasa sekali men. Emang elit-elit CS yang sesungguhnya juga nih. Di skena kompetitif. Gak kalah mengerikan sama Dayu dan juga anti-band sepertinya. Dan diamond bersama Exposie masih ada. Masih butuh effort khusus. Karena tiba-tiba Todak juga datang. Menyergap. Menyerbu. Anak-anak dari UST Triple G. Yes. Dan kalau kita lihat gardunya juga secara perlahan coba untuk masuk. Masuk di posisi top 4. Good enough. Good enough. Good enough. Good enough. Gardunya masih coba untuk perlahan. Gak mau langsung turun ke bawah. Menyaksikan tim yang berantem dulu. Sambil coba mungkin memikirkan cara untuk melakukan pick off juga. Tapi ini harusnya mereka bisa kelarin teman-teman dari Red Reverse dulu sih. Sumpah ya semua era rosternya Onyx tuh selalu ada momen ini. Selalu ya? Selalu ada momen dia di atas sendirian tuh si salah satu. Kalau di bermuda ya di Mercuasuar yang di bawah pick dikit tuh. Ada Mercuasuar di situ. Masuk top 3 memang? Masuk top 3. Si Triple G nya kandas. Skillnya mungkin emang banyak. Tapi Todak sekarang bakal jadi ancaman selanjutnya. Sisa 2 aja. Sisa Zen sama Vickery XL. Reverse Red juga tumbang. Todak. Mengerikan sekali. Dan ini dia. Ini dia. Aduh lucu banget. Lucu banget. Nah ini kalau udah gini lu gak bisa nyalain glue wallnya ya. Tapi lu harus lihat gimana juga. Masih dapet ternyata. Masih dapet Todak. Keren. Gak dibiarin elim. Lucu banget tadi. Lucu banget tadi. Lucu banget. Nice nice. Nice try nice try. Nice try nice try Todak. Keren keren keren. Dan masuk top 2 loh. Masuk top 2. Big deal banget bro. BTW congratulations buat Coach Alva juga nih. Iya Coach Alva. Gokil loh. Ucap ucap. Walaupun Anda di game 1 tadi Todak bisa saya bilang Anda. Nah tuh Coach Alva tuh. Halo Coach Alva. Mantap Coach Alva ya. Walaupun di game 1 Anda seperti tidak ingin bermain gitu ya. Saya lihat ya. Keren keren. Itu di Justin. Justin. Bukan bro. Bukan. Justin di kreken bro. Mirip kan. Iya. Justin waktu masih. Di GPX. Atau Justin waktu masih di ini. Starite. Justin waktu masih biber kayaknya. Waduh bukan bukan. Bentar itu kenapa yang sebelah kiri. Yang pakai headset kayak. Bapak Tio. Pas mata ama hidup doang. Jadi gini ya. Kalau misalkan keseru dengan kesenam game tuh emang agak gini guys. Intermezzo nya mulai banyak teman-teman. Mulai banyak. Karena kita. Tapi percayalah.